Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Lalu kita mendengar azab Dengan azab itu mudah-mudahan semuanya jadi tenang Ya insyaallah Dan kita disini juga bukan ingin melakukan kejahatan atau aksi-aksi yang sifatnya narsis tidak ada Tapi justru kita ingin menyampaikan beberapa hal penting Ya saya ingin sedikit mundur ke belakang Bahwa konsensus nasional pendiri bangsa negara Indonesia itu disusun ya berdasarkan hukum Tertinggi itu adalah dasar negara ada Pancasila, ada konstitusi, ada setiap banyak undang-undang Lalu setiap banyak peraturan Itu konsensus nasional Nah dalam perjalanannya Negara hukum ini dikantami, dihanati oleh Jokowi bedoh Ya dengan sekian banyak pelanggaran Mulai dari tahun 2015-16 sampai terakhir tahun 2023 Puncak kejahatan Jokowi itu adalah Mengenati reformasi Mengenati konstitusi Mengenati demokrasi merampok hak demokrasi rakyat itulah puncaknya nah dalam kejahatan dan penyaratan Jokowi ini sudah sekian banyak fakta bukti di lapangan bagaimana Jokowi Dodo sebagai pimpinan eksekutif bisa mengangkangi kekuasaan dua cabang kekuasaan lain yaitu DPR dan lembaga-lembaga yurikatif dengan begitu Jokowi Dodo sudah bertindak menjadi pimpinan yang otoriter salah satu puncak kejahatan dan pengkhianatan Jokowi Dodo adalah menjadi pemeran utana pelaksanaan pilpres curang Jokowi Dodo sudah memanfaatkan aparat negara fasilitas negara lembaga-lembaga tinggi negara sampai-sampai kepada anggaran negara yang ada di APBN nah semua itu sudah menjadi pengetahuan umum bagi kita bagi rakyat sehingga rakyat tidak perlu sekolah hukum untuk paham bahwa kejahatan TSM ya terstruktur sistematis dan masif yang dilakukan oleh Jokowi Dodo itu sudah sangat nyata rakyat rakyat yang tidak sekolah hukum saja sudah paham karena itu tidak mungkin yang namanya hakim-hakim MK itu tidak paham ya karena itu pula bagi kita disini bagi rakyat yang cinta kepada kebenaran keadilan dan konsensus nasional yang saya sebutkan di atas tadi itu otomatis tidak punya pilihan lain selain mendengar putusan dari hakim MK pada tanggal 22 April yang akan datang hari Senin yang akan datang tidak ada putusan lain kecuali satu membatalkan putusan KPU tanggal 20 Maret 2024 kedua membisikasi pasangan Prabowo Kipran dari Kipran 2024 tiga adalah disenggaraannya Pilpres ulang pada waktu yang akan datang inilah tiga tuntutan yang tidak ada terhadap bagi rakyat karena fakta-fakta hukum kejahatan sistemik oleh resim kalau oligarki nepotis Joko Widodo itu sudah sangat-sangat nyata jadi tanggal 22 April yang akan datang bagi rakyat sebetulnya kita akan berpukul lagi disini untuk mengenakan tiga tuntutan tadi dan itu adalah tuntutan dari Pas 01 dan Pas 03 tidak ada alternatif nah terakhir sekali bahwa kita harus mempersiapkan diri untuk apa untuk melakukan perlawanan perjuangan berkelanjutan setelah tanggal 22 April yang akan datang antara lain menangso putusan tapi juga melakukan aksi-aksi agar menjahat konstitusi pengadat reformasi perampok hak demokrasi rakyat yang namanya Joko Widodo itu segera dilengsarkan perjuangan tanpa akhir bagi kita dimulai tanggal 22 April sampai waktu-waktu yang akan datang siap menjuang siap melakukan kebenaran penjadian baik terima kasih itu janji anda Allah menyaksikan dan kita siap untuk melakukan itu secara bersama-sama terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi 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 selamat menikmati